Ayo kita main PES 2021 Eh, kok timnya hanya segini ya? Bentuk logonya kok beda ya? Namanya pun kok beda? Wah, masalah nih Mana ya tutorialnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Super Super Test Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya Membuat PES 2021 Season Update kita menjadi Yang pertama, tim-timnya berlisensi Logo dan nama timnya menjadi berlisensi Costume Keep berlisensi Ternamen dan tiga lainnya bisa kita lihat dan kita mainkan Berlisensi ini maksudnya Tim-tim dan logonya seperti yang sebenarnya ya? Jadi tidak ada lagi nama tim seperti Masjid Trade, yang maksudnya adalah Liverpool Terus Chelsea B, yang sebelahnya Chelsea dan lain-lain Mungkin udah paham ya? Oke, langsung saja kita mainkan Gas! Oke, pertama yang harus kita lakukan Yaitu kita harus menyiapkan bahannya ya Atau data bisa kalian download di link yang ada di description Oke, jika sudah kalian download langsung saja ya Kita copy filenya dan kita cari folder konami di laptop.jl Jadi ini datanya ya, yang sudah kita download Ini ada folder WFS Nah, ini semua data yang akan kita masukkan ke aplikasi PES kita ya Jadi ini ada tim-tim, jika Inggris, jerman, jika Spanyol dan lain-lainnya ya Jadi langsung saja ya Kita copy ya semuanya ya Setelah kita copy, kita cari folder konami ya Disini folder konami-nya saya ada di document ya Oke, disini ada folder e4ball patch 2021 season update Kita masuk, nah ini ada WFS ya Nah, WFS disini, ini foldernya itu Kalau kalian belum pernah menggunakan patch Atau belum pernah meng-copy filenya sebelumnya Ini akan kosong ya Folder ini kosong isinya Nah, ini adalah folder yang sudah saya copy ya Oke, kita copy Karena saya sudah pernah pakai sebelumnya Ini yang terbaru, kita copy Seperti ini Oke, setelah kita copy paste disini Kita langsung masuk ke aplikasi patch-nya ya Oke, sekarang kita sudah masuk ke patch-nya ya Jadi, kita cari aja Kita ke setting Edit Setelah itu kita masuk ke import-export Oke, yang pertama kita akan import team dulu ya Import team Nah, disini kita pastikan folder di konami Dan folder WFS yang kita pastikan tadi sudah sesuai ya Jadi, saya meletakkan folder WFS-nya di dokumen konami e-populpes 2021 update WFS Jadi, ini sudah sesuai ya Kalau sudah sesuai, kita oke-kan saja Nah, ini adalah file-file yang kita copy-kan tadi ya Kita harus checklist ini semua Jadi, kita tekan saja tombol kotak ya Nah, sehingga dia ter-checklist semua Oke, langsung saja Kita go to detail setting Ini kita checklist saja semua Jadi, kalau kalian belum pernah menggunakan patch Nanti kalian akan diarahkan ke menu tutorial import dan export Itu caranya sama seperti ini Jadi, semuanya kalian checklist saja ya Karena kita sudah pernah menggunakan patch Makanya tadi sebelumnya ada data-data Oke, semuanya Nah, kalau kalian yang belum pernah menggunakan patch Nanti kalian akan diarahkan ke tutorial import dan export Oke, karena kita sudah selesai Kita lanjutkan saja ya Kita checklist semuanya Kita oke-kan Kita tunggu prosesnya ya Disini ada 101 data Oke, nanti akan saya skip ya Oke, setelah finish importing datanya Kita oke-kan saja Terus, kita masuk ke import competition Jadi, kita akan masukkan kompetisi ya Disini Import competition Oke, sama Seperti tadi ya Ini letak folder WFS tadi Kita letakkan di use Suai semuanya Oke Sama Kita tekan kotak lagi Untuk checklist semuanya secara langsung ya Langsung ke Go to detail setting lagi Caranya sama seperti tadi Ini kita checklist semuanya 51 ya Oke Oke, kita tunggu lagi ya Importing datanya ya Ini lebih sedikit dari tadi ya Cuman ada 51 data Mungkin juga saya akan skipkan Langsung Oke, selesai ya Importing nya Tekan oke Selanjutnya Import image Kayaknya gak usah lah ya Ya bener Gak usah Kita kembali ya Tekan bullet Kita save ya Kita save ya Kita save Yes Yes Oke, setelah kita save Kita keluar Ini jangan sampai lupa di save ya Keluar Oke Kita lihat ya Berhasil atau enggak ya Kita masuk ke Kick off Kick off Local match Oke Satu Dua Tiga Oke Premier League Logonya sudah berubah Oke Alhamdulillah Tim-timnya Juga sudah berubah ya Ada nama Logo Terus kita akan cek juga ya Apakah jersey dan kostumnya Sudah berubah juga ya Saya pilih Perpul Karena saya adalah penggaman Perpul Oke Kita pilih musuhnya Siti Karena saya Saya gak dongkol dengan Siti Satu Dua Tiga Oke Hasil ya Jersinya Juga udah sesuai Dengan yang terupdate Jersi Perpulnya Keren Jersi Siti Nah Keren juga lah Setelah kita Ini ya Kita cek Logo Kostum Dan jersinya Kita kembali Kita atur ya Liga-liganya Kita ke setting Kita ke edit lagi Terus kita masuk ke Kompetisi strukturnya Sini ada Sini ada Europe Kita sesuaiin ya Liga-liganya Jangan sampai ada timnya Salah masuk ke Liga Liga-liga ya Ini Jupiter Pro League Ini Liga Belgia Ini Liga Belgia Terus Ini Oke Ini Liga-liganya Ini Liga-liganya Ini Liga-liganya Ini Liga-liganya Liga-liganya Sudah sesuaiin semua ya Tidak ada yang salah kamar ya Ini Liga-liganya Ini seri A Ini seri A Selai Ini seri B Terus Ini Eredivisi Belanda Ini Ini sekalian kita cek ya Tim-timnya Sudah berubah semua ya Liga-liganya Sudah masuk semua ya Ini Liga Portugal Ini Liga Rusia Skotlandia Ini Liga Spano Ini seri B Ini Liga-liganya Jadi Spano Ini Ini Bonus Liga Ini Ini Bonus Liga Ya Selama ini Kita Tidak ada Kan ya 33 Ya Di sini Ada 23 Tidak Saya Dortmund Dan Bermunchen Itu Tidak ada Liganya Oke Ini Ada Europe League Dengan Zagreb Panathina Icos Nah Ini Disini Kan Bermunchen Masih ada Di Other Europe League Nah Ini Kita Pindahkan Ya Sama Bayer Leverkusen Tadi Ada Liga Jerman Tadi Ini Kita Tekan Aja Confure X Terus Kita Masukkan Kesini Apa ini Liga Yang Nggak Ada Disini Terus Aje Aje Vest United Yang Gak Ada Tadi Salah Carnet Tova Tadi Ada Disana Oke Wire Lever Cushion karena teleponnya kayak nggak ada di sini jadi ini mungkin kalian kalau yang lebih paham dengan klub-klubnya dan divisinya kalian pindahkan aja ya caranya sama kayak seperti yang saya tadi ya tinggal di copy aja dan pastikan tekan X mencari tim di liganya untuk digantikan ya Oke saya kira selesai ini Oke kebalik Oke eh salah kita save dulu Oke sekian ya tutorial dari saya semoga kalian berhasil Oke saya pamit abai soko YouTube di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa